Jadi bagi saya, kasus dari yang melibatkan menteri ini itu kan merupakan kasus besar ya Nah, namun dugaan pemerasan ini itu juga jauh lebih besar gitu kan Karena diduga melibatkan Ketua KPK Jadi bagi saya, ya nantinya saja bahwa kasus korupsi di Kementan diusut sampai tuntas Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK juga diusut tuntas Supaya apa? Kita membersihkan anasir-anasir yang jahat dari KPK Supaya pemberantasan korupsi itu murni Tidak ada orang yang menunggangi apalagi memancing di air teruk Ataupun menggunting di dalam lipatan Kan kasihan penyidik-penyidik KPK sudah kerja-kerja Tapi misalnya sudah-sudah capek kerja gitu kan Lagi capek-capeknya ternyata impinannya diduga memeras Dan yang melaporkan itu ya diduga adalah menteri petanian Seperti itu apalagi sudah menjadi saksi tiga kali ya Menjadi korban gitu kan dari pemerasan Jadi menurut saya ini harus diungkap tegas gitu kan Jangan sampai lagi ada orang bermain-main dalam pemberantasan korupsi Apalagi mendapatkan untung dari hal-hal yang tidak benar Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton